Oke, jadi 6 bulan yang lalu saya dikirimin kartu sama Live On. Dan di video kali ini saya akan share pengalaman saya setelah pakai kartu Live On ini selama 6 bulan. Kesimpulannya sih ini kartu provider digital yang mantep banget. Buat yang belum tau apa itu Live On, tapi seharusnya udah pada tau lah ya, karena Live On ini sudah cukup lama di bidang telekomunikasi. Jadi Live On ini adalah provider digital berbasis prabayar tanpa pulsa dari XL Axiata. Ada kata digital di situ, jadi bedanya dengan provider yang tradisional, di provider digital ini kita bisa atur paketnya dan juga datanya sesuai dengan kemauan kita. Kalau yang tradisional itu kan ditentuin sama providernya. Jadi istilahnya ini kayak semacam kartu pasca bayar tapi prabayar. Pasca bayar tapi prabayar, bingung ya? Gini maksudnya, jadi kalau misalkan yang provider tradisional, itu kan ada pulsanya ya. Jadi misalkan kita isi pulsa 100 ribu, nah dari 100 ribu itu tadi kita bisa pilih paket. Kita bisa pilih paket SMS, telepon, ataupun paket data kuota. Nah kalau di Live On ini enggak, bener-bener enggak ada pulsanya. Kita langsung bisa pilih paketnya sesuai yang kita mau. Saya sering banget ketika ke rumah mertua gitu ya, dan kalau kalian tau daerahnya itu namanya Blitar, entah ada di map atau enggak. Tapi yang jelas, sinyal internet di sana susah dan enggak ada wifi. Jadi tolong buat mertua saya yang nonton mungkin bisa pasang wifi ya di sana biar kalau misalkan saya kerja itu tetap bisa di sana. Nanti urusan bayarnya gampang lah, bisa patungan. Dan kalau enggak ada sinyal internet, satu-satunya jalan buat saya bisa tetap kerja berhubungan dengan tim DKD yang ada di Malang, ya dengan cara telepon. Dan enaknya di Live On, kalau misalkan kita lagi enggak punya pulsa telepon, tinggal pilih aja Add On. Ada pilihan untuk telepon itu Rp25.000 untuk 100 menit nilpon. Dan harga Rp25.100 menit ini untuk semua operator. Jadi bukan antar sesama Live On aja. Nah ini bakalan cocok juga buat kalian yang mungkin lagi kasmaran, yang biasanya telepon, oh enggak, kamu dulu yang tutup deh. Enggak, kamu dulu. Atau enggak ah, kamu dulu. Nah akhirnya kesepakatan bersama enggak ditutup ya sampai ketiduran. Nah biasanya itu mungkin bisa 5 jam lah ya, kalau misalkan jam 1 sampai jam 6 pagi itu 5 jam. Berarti paketnya butuh 500 menit. Rp25.000 dikali 5. Rp125.000 ya, kalau orang kasmaran Rp125.000 5 jam ya kecil lah kalau misalkan lagi kasmaran. Terus buat para selebgram juga ada Add On Ultra Social, yang harganya cuma Rp500.000, itu udah dapet kuota khusus sosial media, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter, sebesar 7GB untuk 1 minggu. Cuman kalau saya pribadi jujur aja jarang untuk beli Add On atau tambahan dari Live On. Karena menurut saya paket yang dihadirkan oleh Live On ini udah affordable banget. Apalagi di bulan September ini ada campaign dari Live On yang namanya banyak kuota, banyak rejeki. Ada paket Power Data, Power On 25GB plus 25GB, dengan harga normalnya itu Rp80.000, tapi September ini harganya jadi Rp59.000. Terus juga ada Power Full Double Data, 50GB plus 50GB yang harga normalnya Rp125.000, jadi Rp105.000 aja. Kenapa namanya Rp25.000 plus Rp25.000, terus Rp50.000 plus Rp50.000 plus Rp50.000? Karena itu bukan penjumlahan. Jadi kalau misalkan kalian beranggapan Rp25.000 tambah Rp25.000, berarti kita dapet Rp50.000 secara langsung, itu enggak. Tapi kalau bertahap, iya. Jadi kuota utamanya itu Rp25.000, terus yang plus Rp25.000 tadi kita dapet 5 bulan. Jadi per bulan itu Rp5.000. sampai 5 bulan, kekumpulah Rp25.000. Sama juga dengan yang Rp50.000 plus Rp50.000. Jadi per bulannya Rp10.000. Dan yang harus diingat, kalau misalkan pengen dapet bonus kuotanya, di bulan keempat kita harus beli paket yang sama. Jadi kalau misalkan beli paket yang Rp25.000 plus Rp25.000, bulan keempatnya kita juga harus beli paket yang Rp25.000 plus Rp25.000. Biar bisa dapet bonusnya tadi. Dan dengan harga paket cuma Rp59.000, kita dapet paket kuota Rp25.000 plus Rp25.000. Rp25.000, sebenarnya tanpa Rp25.000-nya aja menurut saya udah murah. Apalagi di Live On ini memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh provider lain. Ini fitur yang menurut saya merugikan buat Live On, tapi menguntungkan buat kita. Namanya adalah rollover data. Jadi kita bisa nabung kuota sampai Rp1.000. 1000GB itu banyak banget. Ibarat hard disk itu 1TB. Tumpah-tumpah lah. Cuman kalau dari pengalaman saya ya, saya biasanya beli yang 100GB, nominalnya itu Rp150.000. Dan pemakaian saya itu biasanya streaming Netflix, apalagi ada film baru Squid Game itu ya, biasanya bisa habisin kuota, dan juga biasanya kalau malem push rank. Jadi 1 bulan dengan 100GB itu sisa sekitar 20GB. Jadi kalau kebutuhannya sama seperti saya, dengan asumsi sisa 20GB per bulan, untuk menyentuh 1000GB itu butuh waktu 50 bulan. Intinya lama lah. Nggak usah khawatir batas 1000GB-nya ini penuh. Terus kalau dari sikoneksi, di tempat saya tinggal, di kota Malang, nggak ada masalah. Untuk speed yang bisa saya dapet, downloadnya itu 19 Mbps, dan upload bisa 6 Mbps di jam-jam sibuk. Ping-nya juga rendah, ada di 43ms. Saya gunakan untuk main Mobile Legends, aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi disclaimer dulu, kalau untuk urusan koneksi ini tergantung area lokasi kita. Mungkin kalian yang ada di Jakarta, speednya bisa lebih tinggi. Buat kalian yang ada di Blitar, deket rumah mertua saya tadi, mungkin speednya bisa lebih rendah. Jadi tergantung area lokasinya. Mungkin buat kalian yang udah pake kartu lift-on, kalian bisa tulis di kolom komentar, kalian ada di lokasi mana, dan speednya dapet berapa. Terutama buat orang-orang Blitar ya, saya pengen tau itu speednya dapet berapa. Oke, jadi cukup segitu aja pengalaman pribadi saya menggunakan kartu lift-on selama 6 bulan ini. Kalau secara koneksi di daerah saya itu nggak ada masalah. Tapi disclaimer, untuk koneksi ini tergantung dengan lokasi masing-masing. Dan yang paling saya suka, kenapa sampai saya pake sampai sekarang? Karena saya pengen mecahin rekornya. Jadi saya pengen roll over kuotanya ini bisa sampai 1000 GB gitu ya. Cuman mungkin agak sulit, harus saya isi-isi terus biar bisa 1000 GB. Jadi saya bisa pamer, kalau saya punya kuota 1000 GB. Ya, kayak istilahnya kayak saya punya hard disk cloud 1 TB. Dan karena harganya yang murah, ini bisa menjangkau semua kalangan. Karena kan internet sekarang udah menjadi kebutuhan yang sangat primer. Banyak yang sekolah dari rumah, banyak yang WFH, banyak mbak-mbak live bigo. Ininya sekarang semuanya butuh internet lah. Terus yang saya suka dari lift-on ini, banyak banget pilihan paket add-on-nya. Jadi kalau misalkan lagi urgent dan butuh pulsa SMS, itu ada yang 10 ribu dapet 50 SMS ke semua operator. Tapi kan jarang ya orang SMS. Mungkin kalau misalkan kalian di-block sama pacar kalian di WhatsApp, tapi kan SMS-nya belum ke-block. Nah itu kalian masih bisa SMS dengan pilihan add-on itu tadi. Intinya sih buat kalian yang pengen bebas menentukan paket datanya, lift-on ini menurut saya adalah provider digital yang ya fleksibel banget. Kita bisa tentuin paket manapun sesuai yang kita mau. Sesuai kebutuhan kita. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf, terutama buat orang blitar tadi. Itu jokes aja ya, bercanda. Dan kalau misalkan ada salah, silahkan koreksi di kolom komentar. Saya dikasih naik budi and see you on the next video. Bye-bye.